Saat itu saya punya salah satu perusahaan percetakan terbesar, mungkin kalau kita hitung di Indonesia, kita sudah termasuk 10 besar percetakan di Indonesia terbesar. Satu tahun saya bisa menghasilkan kurang lebih hampir 30-40 miliar, tapi setelah saya kerjasama, saat itu saya bekerjasama dengan Jepang. Jadi setelah berjalan satu tahun lancar, dua tahun lancar, penghasilan dari modal yang saya keluarkan sekitar 100-200 miliar itu saya dapat keuntungan hampir 400 miliar. Pada saat di Jakarta ada terjadi banjir, di situ perusahaan saya juga kena banjir dan yang paling banyak dampaknya itu yang paling besar dananya ini ya dari kertas kiriman dari Jepang. Itu hampir kurang lebih 60-70 ton dengan nilai uang sekitar 600 miliaran.